Baru datang kita langsung disambut sama Genghis Khan Bacanya bener gak ya? Genghis Khan Nah ini rumah aslinya Mongol nih teman-teman Nah sekarang jam setengah tujuh Damri nya sudah datang teman-teman Ya lokasinya ada di depan terminal Poris ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi di vlognya Mas Walang Dan kali ini aku mau nge-trip dari terminal Poris Klawat Menuju ke Tanjung Lesung naik Damri di belakang ini Dan ternyata bapak drivernya itu yang dulu Nyetirin juga waktu dari Rangkas Pitung ke Sawarna Kalau teman-teman nonton vlognya pasti inget dengan si bapak ini Nanti kita berangkat jam tujuh Let's go Ada apa ya di Tanjung Lesung ya? Nah ternyata yang bawa Damri nya Ini Pak Jalu yang kemarin Kalau teman-teman nonton video ku yang Sawarna Itu sama beliau ini Kalau yang butuh kontaknya Nah itu kayak gini ya kalau mau nanya-nanya Banyak info update-nya Kalau saya kan cuma ini nanti ada update-update terbaru Aja lu mau bawa silahkan Tapi jangan malem-malem Aja lu istirahat Oke Kita berangkat jam tujuh ya Pak? Ya siap Kita jalan teman-teman Jam 6 lewat 55 menit Tadi dalam terminalnya masih ramai lancar Belum terlalu banyak pemudik Dan ini kalau teman-teman mau naik TIC Transjakarta dari sini ke Selipi Petamburan itu bisa di depan terminal ya Haltenya Nah kan ini ada launch-nya Terminal Jirakan 99 disitu Nah ini Transkota Tangerang Ini terminal Polis ini sampai ke Karawati kalau nggak salah Sampai Jatiung Terima kasih telah menonton Nah kita naik tolnya di Cikokol Berarti keluarnya Serang Timur Timur Baru masuk berkesan Berarti nanti ada checkpoint di Serang Timur berarti Pak ya Jika lebih space ke Bandung Jika tahu sini dia masuk tolnya di depan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah tadi barusan dapat update dari Pak Jalu juga Kalau Damri yang dari Stasiun Rangkas Menuju ke Sawarna Yang kemarin saya naik yang AIS gini Itu udah nggak ada Sekarang pakai Damri AKDP dari Serang Menuju ke Sawarna Jadi nggak sampai Cilograng Kalau Damri yang dulu kan yang kecil itu Itu sampai Cilograng kan Dari Rangkas ke Cilograng sekarang udah nggak ada Dan sekarang gantinya itu pakai Damri yang AKDP dari Serang menuju ke Sawarna Di Indomaret itu teman-teman Nah sehari itu ada sekali pemberangkatan dari PP ya Dari Serang ada pagi Dari Sawarna ada pagi Terus juga balik lagi ke Sawarna Yang dari Serang balik ke Serang Jadi ada dua mobil Ada dua mobil yang pelayan nih Jadi belakang disesuaikan aja Nah ini buat kalian yang mau mudik Itu ada informasi terbaru Tiket feri online itu terjadi di rest area KM43 dan juga KM68 Nah ini kalian bisa beli sih langsung di aplikasinya di perisi Nah kan kadang nggak semua orang bisa pakai aplikasinya gitu Jadi kalian bisa beli di sana Kalau kalian naik kereta Terus keluar dari stasiun Merak itu pakai pintu yang kiri Itu ada jalur khusus untuk naik ke terminal penumpang kapal ferinya Kalian tinggal beli Nanti di dekat pintunya itu ada mesin cetak boarding pass Tinggal masuk Terus cetak boarding pass aja di situ Jadi tinggal masuk ke kapalnya teman-teman Nanti diarahin mau ke dermaga 1, dermaga 2, dermaga 3 sama petugas di sana Itu untuk kapal yang reguler Yang eksekutif kalian bisa lewat Sosor mall itu lah Masuk ke sana Ada di dermaga 1 itu kalau salah buat eksekutif Nah dermaga yang eksekutif itu sekarang harganya Rp. 86.000 Terus yang biasa untuk penumpang jalan kaki itu Rp. 22.700 Nah aku pernah buat videonya juga kemarin Baru kemarin minggu lalu lah Nyebrang ke Marang, Makau ini Kalian bisa lihat ya Ya kalau kabut cakep Polusi kan kaya Kabut dia masih di daerah sini ya Sosor mall aja sih Masih ada kabut pagi-pagi Keren Ini pintu tol Ciujung Kragilan Kalau teman-teman baca bukunya Mas Gong Itu banyak ambil setting ceritanya itu di Ciujung Kragilan Ini kalau teman-teman bawa kendaraan sendiri Itu bisa lewat tol Serang Panimbang ini ya Kita keluar tol sini Nah itu Tapi masih sampai rangkas aja Tolnya masih rangkas aja Pak Belum sampai Panimbang ya Belum nyambung sampai Panimbang teman-teman Nanti kalau ada sampai Panimbang enak tuh Nah aku tuh penasaran dengan Dambri yang kesumur Nah nanti kapan-kapan kita coba ya Dia berangkatnya dari Serang Nah dari tadi tuh sudah banyak pengumuman-pengumuman di atas tol Kalau kayak pembelian tiket itu maksimal di exit tol Merak Jadi kalau teman-teman membeli tingkat ferry Itu maksimalnya di sana Hal ini untuk kurangin Ini ya teman-teman keberadaan calung Calung kan biasanya di dekat-dekat pelabuhan Nah kalau udah dekat pelabuhan itu aplikasinya gak bisa dipakai Jadi harus ketika kalian di tol ini Atau di res area itu beli tiketnya sudah Jadi ketika keluar tol exit tol Merak Itu udah punya tiket ferry gitu Nah di beberapa res area Di res area 68 itu juga ada informasi Untuk pembelian tiket ferrynya teman-teman Dan ada pelayanan kesehatan gratis juga Kalau mau ngecek fisik gitu ya Karena kita kalau mau di Sumatera kan butuh fisik yang lumayan tuh Apalagi kalau kalian gak lewat tol ya Lewat jalur biasa misalnya ke Bengkulu Ke ini itu kan butuh fisik yang prima Nah ini di res area Seperti itu disitu Terpatah sepi Tadi dari jalan dari Tangerang ke sini Cuma disalib sama satu mobil yang Bakasinya sudah ada terpalnya Nah itu biasanya mudik tuh Tanda-tandanya mobil buat mudik Yaitu di bakasinya atas ditutup terpal Nah kalau ini nih gak ada bakasinya Ini gak mudik nih Ini kita keluar di Sarang Timur Kalau teman-teman ke Banten Lama Ke Pandeklang itu juga lalu sini Atau mau main ke rumah dunia Nah sebetulnya masuk ke Lagong Itu juga luarnya Sarang Timur sini Dan buat kalian yang mau mudik Pastikan saldo itu kalian cukup Jangan sampai gara-gara kalian gak ngecek Terus terjadi kemacetan Dan ya Mengganggu kepentingan mudik Jadi pastikan sebelum masuk tol Kalian punya saldo yang cukup ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dan buat teman-teman yang mau mudik Supaya gak lupa bikin checklist Kalau saya misalnya mau pergi jauh Itu bikin checklist Barang bawahan apa aja Yang mau saya pembawa Itu Jika kalian mau packing Itu checklist Jadi kalian packing jauh-jauh hari pun Gak masalah teman-teman Kartu tol itu kan Sesuatu yang Krusial gitu ya Jadi jangan sampai itu ketinggalan Bikin checklist lah minimal Jadi barang-barang mau dibawa Dilih dulu Terus yang udah masukin tas Atau yang udah dibawa Itu dibikin centangnya checklistnya Jadi akan lebih gampang Dan ini bis-bis yang ke Merak Itu juga setelah keluar dari terminal Pakupatan Dia akan lewat sini teman-teman Dan nanti masuk tol lagi di sana Nah ini kita lewat rel Yang kereta ke Merak Teman-teman Ketemu Simpang Kalau lurus kita ke Pandai Gilang Nah kalau ke kanan itu Ke arah Anjar Carita Pasarnya Sabtu sama Selasa Terima kasih Nah ini jalurnya tuh Asik buat touring teman-teman Tidak jauh mas Ini aku dulu beberapa kali sini Pas musim Duren Nah itu enak banget Lihat sini tuh Murah-murah Durennya Murah-murah Murah-murah Ini ada Duren lokal Duren lokal ya Duren lokal tuh yang kecil-kecil Harum Panis Masih ada Duren ternyata Teman-teman Yuk Panggilan kepada Papa Negro Vepianto Kapan touring ke sini Tinggal sisa-sisa Tinggal sisa-sisa sih emang Biasanya tuh emang Jarak berapa meter Udah ada yang jual Berapa meter udah ada yang jual lagi Duren, Duren, Duku, Petek Biasanya bareng-bareng gitu Manggis Manggis ya Musimnya hampir bareng kan ya Pak Ya Emang tahun ini lagi mahir Iya Karena mana-mana So Harga tuh butuh aja jatuh sekarang Tapi agak lain tahun ini Durennya Pak Soalnya kemarin kemarauannya panjang Dan kepanasnya minta ampun kan Beda sama Duren-Durennya sebenarnya Dan kemarin 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 Dan kemarin 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 kemarinumei Ini giveg Next Lord Terima kasih telah menonton 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 Namanya Pak Andung Ini di sini Ini ada living room Ini di sini Ini di sini teman 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 mau diajak Pak Andung ke salah satu spot menarik yang ada di Tanjung Lesung juga teman-teman, namanya Mongolian Culture Center jadi ini adalah pusat budaya Mongol yang sengaja dibangun oleh pemerintah Mongol dan juga Tanjung Lesung dalam sebuah kerjasama, kita lihat yuk baru datang kita langsung disambut sama Genghiskan bacanya bener gak ya? Genghiskan ini rumah aslinya Mongol nih teman-teman karena Mongol itu kalau gak salah masih nomaden ya, dia gampang dibongkar pasang ini rumahnya sama kayak suku Badui di Mesir ini rumah-rumahnya seperti ini dan sampai dulu pernah lihat Youtubenya teman-teman orang Malaysia, si Zaharis itu dia sering banget ke Mongol dan bagus, kita lihat masuk ya selamat menikmati 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 dengan jabat BK dengan Tanjung Lesung untuk menghadirkan budaya Mongol itu di sini supaya kalau teman-teman datang ke sini bisa belajar sedikit tentang budaya Mongol kalau banyaknya kalian datang ke sana ya tapi memang Mongol keren sih alamnya indah banget dan ini ini adalah tempat untuk naruh susu karena warga penduduk Mongolia itu dia nomaden dan dia pemerah susu di sana teman-teman susu ternak itu ditaruhnya di sini ini harusnya tempatnya biasanya di luar katanya cuma ada di sini takut kalau di sana ke empat musim ya di Mongol ini dan di sini kan tropis jadi takutnya cepat rusak makin di taruh di dalam tuh ada berapa matawang dan ini yang disewakan ya ini baju-baju ini bisa kalian sewa nih buat kalian-kalian yang mau selfie-selfie di sini bisa di sini berapa mas sewanya 50.000 per kostum Oke kostum saja beda sama foto kostum kerajaan Mongol Oke sip 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 Iya ini kostum perangnya disana tadi adalah rumah raja yang makanya tidak ada singgah sananya kan teman-teman bagus dan di rumah warga ini warga ini warga kebanyakan warlock warlock warga lokal Hai rumahnya seperti ini sedikit lebih kecil dan lebih rendah di tempat tidurnya lengkap dengan serimut ya karena Mongol dengan dingin ya semangnya mereka pakai jaket yang pakai bulu bulu-bulu rubah dan saya itu baru tahu ya temen-temen temen-temen ternyata di Tanjung Lesung ini juga ada sebuah bandara kecil namanya Bandara Salakan Negara jadi ini ada air strip ya atau runway aja temen-temen jadi bangunannya itu cuma bangunan buat operasional jadi enggak ada kayak ruang tunggu gitu-gitu temen-temen jadi Mari kita lihat saya mau diajak Pandung kesandang tuh lihat bandaranya temen-temen Bandara Salakan Negara Tanjung Lesung Pandeglang Banten ini jadi ini landasan pacu dari Bandara Salakan Negara teman-temen di sini ada satu landasan pacu dan disana ada kantor batu pengurusan ada batu operasional lah orang-orang di sana jadi bandaranya ini bisa dilandingin atau didarati oleh pesawat-pesawat jenis karavan seperti susu air atau pesawat-pesawat kecil lainnya temen-temen dan dari tadi saya itu tertarik dengan persawahan yang ada di Tanjung Lesung ini temen-temen jadi ini adalah lahannya Tanjung Lesung tapi dikelola oleh warga setempat dan menariknya di tengah-tengah sawah tuh banyak sekali pohon-pohon apa ini pohon palem ya kayaknya temen-temen nah oke temen-temen kali ini aku mau ajak kalian untuk datang ke Lalasa Beach Club yang ada di Tanjung Lesung ini jadi disini kalian bisa bisa menikmati apa atrasi-atraksi laut yang menarik ya seperti kalian bisa main kanu bisa nyewa jet ski bisa snorkelingan pokoknya seru ya temen-temen nah ini di beach clubnya temen-temen namanya Lalasa Lalasa ya Pak Lalasa Beach Club nanti presslistnya tak tampilin di sini ya ini aku dulu pernah tuh main jet ski sama apa yang kayak ban gitu kayak mau ditarik-tarik Wah itu sakit banget kalau jatuh ini adalah saya aktiviti center water spot di sana itu ada restoran juga ada kontainer kontainer in kontainer maksudnya apa Pak ada juga disini dari kontainer kita ada penyewaan sepeda listrik juga seperti kayak tadi di Bivi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke temen-temen sekarang aku ada di Lalasa Beach Club yang ada di Tanjung Lesung nah ini temen-temen bisa datang ke sini untuk sewa beberapa activity sport yang ada di sini kayak bandan abut terus ada flying flying apa namanya ini lho flying fog ya bukan flying fog ini kayak manta terbang itu temen-temen kita di atasnya terus bisa ditarik dan dia terbang ada kano juga dan ini juga buat berendam-berendam di sini asik nih karena dia tuh apa tersembunyi ada dibuat teluk itu jadi aman nggak nggak kena ombak kalau kalian mau ke sini bareng anak-anak kecil juga bisa main di sini paling atau di pantai yang sana itu juga lebih landai itu Ayo kita jalan-jalan lagi Nah di lelap di sini juga ada kontainer in jadi kontainer yang disulap jadi kamar teman-teman kalian bisa menginap di sini Nah di Lalasa Beach Club ini ada juga kontainer in temen ini tuh kontainer yang disulap jadi penginapan gitu jadi teman-teman bisa nginap di sini ini ruangannya seperti ini ada satu tempat ada dua ketidurnya AC ada exhaust ada kamar mandi di sini dan ini harganya tuh 650 ribu sudah free voucher snorkeling dua dan free voucher free breakfast teman-teman dan kalian kalau mau main-main di sini lebih dekat ke pantainya sih nah ini lebih cocok nih buat kalian yang mau main sama besti-bestinya sama circle-circle nya bisa di sini ini ada beberapa ruangan ada beberapa kontainernya dan ini dibuat dari bambu dan di kontainer ini ada totalnya ada 10 10 bangunan dan satu bangunan itu ada dua kamar jadi kalian kalau mau outing di sini juga boleh nih booking rame-rame teman-teman atau mau bawa keluarga besar karena disana tuh langsung ke pantai jadi bisa main-main di pantai ini tuh tapi saya mau lihat-lihat sedikit sebentar aja guys ini malah diajak keliling-keliling sama Pak Danang ya udah sekalian ya aku mau ngasih lihat ke teman-teman mana tahu nih teman-teman butuh referensi untuk liburan yang nggak jauh dari Jakarta bisa kesini apalagi nanti kalau tolnya sudah nyambung ya itu deket banget sih dari Jakarta ke Serang Serang ikut tolang ke Rangkas Panimbang keluarnya di sini di Labuan ya daerah sini lah pokoknya Panimbang keluarnya di situ oke dulu aku pernah kesini sih tapi pas masih masih zaman muda teman-teman nantilah videonya tak insert dikit ya ya daha ok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini teman-teman ada layar peringatan ini peringatan gempa kalau tidak salah Jadi Tanjung Losung ini kan lokasinya di Barat Pulau Jawa ya Yang dekat ke arah Gunung Rakatau Jadi bisa dipantau dari sini Warning receiver system Jadi ketika ada warning langsung kita dapat notifikasi Sekarang ada gempa di Di Lubu Dan ini saya mau diajak Pak Andung menuju ke tempat vilanya teman-teman Jadi disini tuh ada beberapa villa juga yang disewahkan Dan yuk kita lihat yuk ada apa saja sih di vilanya Kalikavila Kalica 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 Nama desa disini Kalica Nah iya dulu saya disini Pak Ini ada pintu belanya Pintu belanya itu kan Itu namanya Viji Jenis Viji Itu ada kolamnya kan Nah ini villa yang jenis Scott Yard teman-teman Nah ini kita lihat lagi teman-teman Yang ini Viji 5180 Itu nomornya Viji itu nama villanya Nah teman-teman ini tipe Viji Dia tuh ada dua kamar Ada yang di kamar Yang saya lihat ini yang dua kamar teman-teman Dan disini villa ini tuh masing-masing punya pool ya Punya private pool Jadi buat kalian yang mau datang kesini sama keluarga Pas banget nih Terima kasih telah menonton Nah ini cottage yang dua tempat tidur teman-teman Ini ada living room Ada ruang makan Dan disini ada tangga Untuk ke kamar yang atas Untuk tempat tidur yang kedua Kita lihat yang pertama dulu ya Sini ada Savo Ada kamar mandi dengan bathtub Dan disini kamar utamanya Sekarang kita lihat yang gak atas sih Yang kamar kedua Nah oke teman-teman Tadi itu adalah referensi buat teman-teman Kalau mau liburan ke Tanjung Lesung Naik Damri dari Terminal Poris Ternyata dari sini tuh ada juga Damri ke Bandara Dan jadwalnya tuh pagi dari sini Sekitar jam 10 dari Bandara ke arah sini lagi Ya mungkin itu saja Semoga videonya bermanfaat Dan bisa memberikan inspirasi teman-teman Yang butuh tempat liburan gak jauh dari Jakarta Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye Kita udah check out Kita lanjut balik ya Oke kita pamit ke Pak Andung dulu Terima kasih banyak Pak Andung Sudah ditemenin muter-muter Mudah-mudahan nanti Mudah-mudahan sukses Amin-amin Mudah-mudahan nanti bisa stay disini loh ya Nah Damri nya itu Nanti akan jemput kita disini jam 1 Sekarang udah jam 12.56 Bentar lagi paling datang Kita tunggu disini aja Di lobby hotelnya teman-teman Nah ini Damri nya datang Dan ketemu Pak Jalu lagi yang bawa teman-teman Oke siap Bareng Pak Jalu lagi teman-teman Oke Terima kasih Pak Mari Bandung Bareng Pak Jalu lagi guys Udah istirahat Pak Alhamdulillah udah Pak Yuk Ternyata pagi ada juga dari sini ya Pak Yang ke bandara Ada Di depan tapi di pagi Oh di depan Nggak di sini Oh nggak di sini Di depannya dimana Di itu pas keluar Tanjung Lesung Oh di pas keluar itu Oh nggak masuk kalau di sini ya Bukan bis Ini mau begini juga Biasanya di sini Supernya kadang-kadang takut Tidur di situ Oh tidur di situ Oh iya sih ya Bagi mangkalnya Di pasaran itu di Homestay Katolistik Katolistik Oh di Homestay Katolistik Ini kalau ke kanan Itu ke arah sumur Ke arah Taman Nasional Jenggulon Nah kita lempeng Lempeng Bahasa Depok banget Lempeng Lempeng Lenceng Lenceng Nah ternyata dampernya Kalau pagi itu Nggak sampai ke Sana lobby teman-teman Hanya sampai di Sini ada homestay Homestay Katolistik Ya Pak Homestay Katolistik Dia stay Standby-nya di situ Berarti dari bandara Ke sini juga dia Nginap di situ Kalau ada penumpang ke dalam Ya diantar Oh di dalam diantar Atau kalau ada di ini dijemput Gitu ya Kalau ada penumpang Kalau kalian nginep di sana Bisa diantar Dan dijemput juga Ke lobby Tapi bapaknya Stay di sini Soalnya kalau nginep di sana Ini tempatnya Ini serem teman-teman Buat nginepnya Soalnya dampernya kan Berangkatnya pagi ya Dari sini Mau nggak mau harus nginep Nah sebenarnya Kalau kalian nggak mau Nginap di dalam sana Ada juga beberapa Alternatif di luar Dan nggaknya mungkin Dia disesuaiin lah teman-teman Kalau di luar Tapi ya juga Mungkin fasilitas adanya Cuma ya cukup sih menurutku Dan kayak akses ke Beach Club Tadi kayaknya kalian juga bisa Masuk ke sana Nolong-nolong 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 Iya maksudnya banyak banget Ini ada kampung nelayan Kalau L300 itu Angkutan umum juga Kayaknya bukan Bukan ya Oke teman-teman mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini Semoga saja bisa memberikan sedikit informasi Buat tempat-tempat liburan yang nggak jauh dari Jakarta Dan sekarang lebih enak lagi Kalian bisa naik dam di KSPN Dari Terminal Poris Pelawat Menuju ke Tanjung Lesung Jadi gimana Masih ragu untuk liburan ke Tanjung Lesung juga? Oke teman-teman mungkin ceritanya saya cukupkan sampai disini Terima kasih buat kalian sudah nonton Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya Selamat menyambut lebaran ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton